DPRD Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur memantau kondisi pelayanan terkait wabah demam berdarah. DPRD memantau pelayanan di Rumah Sakit Umum daerah Tambua, Kabupaten Belu, NTT. Kasus demam berdarah adengu di Kabupaten Belu mencapai 300 kasus. DPRD setempat melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kondisi dan pelayanan medis terhadap pasien DPD. Saat ini terdapat 65 pasien anak-anak. Terbatasnya ruangan perawatan anak membuat sebagian dirawat di lorong. Ketua Komisi 3 DPRD Belu, Sipri Temu, mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan kapasitas pelayanan RSUD. Memang wabah demam berdarah sudah sangat memprihatinkan dengan kondisi yang tadi kami pantau. Bahwa pasien-pasien yang ada, anak-anak itu sudah tidak tertampung lagi di ruangan. Ada yang sudah di lorong-lorong. Namun, dari hasil penonton kami tadi, kami berharap dan meminta kepada pihak rumah sakit dan para dokter untuk walaupun mereka kurang mendapat fasilitas pelayanan yang baik, tetap diperhatikan daripada para dokter itu, kami harap tetap sesuai dengan SOP, standar pelayanan.